Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Pada kesempatan video kali ini Saya akan membagikan Cara mencetak kartu login Untuk survei lingkungan belajar tahun 2022 Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 3336-H.H4-SK.01.01-2022 Pertanggal 1 Agustus 2022 Nah disini tentang pemberitahuan pengisian survei lingkungan belajar tahun 2022 Nah disini teman-teman bisa baca sendiri Edarannya seperti ini Langsung saja kita ke intinya Disini intinya adalah Semua guru Wajib melaksanakan atau mengerjakan survei lingkungan belajar Nah survei lingkungan belajar ini bisa diakses melalui laman ini Nah untuk link ini nanti saya letakkan di deskripsi video ini Dan untuk waktu pengerjaannya Tiap jenjang pendidikan itu beda Untuk tingkat SMA dan sederajat yang sederajat Itu mulai dari tanggal 1-10 Agustus tahun 2022 Nah untuk tingkat SMP dan yang sederajat Mulai tanggal 11 Agustus sampai 20 Agustus 2022 Dan untuk tingkat SD dan sederajat Dan untuk tingkat SD dan sederajat Mulai tanggal 22-31 Agustus 2022 Nah sebelum kita mengerjakan atau membuka link survei lingkungan belajar ini Kita harus meminta kartu loginnya kepada operator atau proktor sekolah Karena yang berhak mencetak kartu login untuk survei lingkungan belajar ini adalah operator atau proktor di sekolah kita Nah untuk cara mencetak kartu loginnya Kita masuk ke link ini Disini dijelaskan bahwa sebelum waktu pelaksanaan melalui laman ini Disini dijelaskan operator atau proktor pada masing-masing satuan pendidikan Agar melakukan cetak kartu login pengisian survei 1 hari sebelum waktu pelaksanaan Melalui laman ini Nah link ini juga saya akan letakkan di deskripsi video ini Nah sekarang kita langsung saja cara mencetaknya kita klik link atau tautan ini Kemudian disini kita harus login menggunakan SSO Klik login menggunakan SSO Dan disini kita masukkan email dan passwordnya Nah email dan password ini biasanya yang tahu adalah operator atau proktor di sekolah kita Kalau sudah kita memasukkan email dan passwordnya baru kita klik login Nah kemudian muncul tampilan seperti ini Nah untuk mencetaknya kita pilih ini dulu Periode sulingjar Sulingjar ini kita klik periode sulingjar kita pilih periode yang tahun 2022 Kemudian disini kita bisa mencetak secara keseluruhan Kartu login setiap guru itu nanti kita cetak jadi satu file atau satu dokumen Bisa juga kita mencetaknya satu-satu tiap individu Kalau menurut saya lebih baik kita cetak menggunakan yang ini Yang secara keseluruhan yang tanda biru ini kita klik cetak kartu USB Kita klik disini Kemudian nanti otomatis terdownload Dan kalau sudah terdownload kita buka Dan hasilnya seperti ini Nah disini setiap guru sudah ada kartu loginnya tinggal kita cetak dan berikan kepada guru masing-masing Nah sementara seperti ini dulu cara mencetak kartu login untuk survei lingkungan belajar Nah untuk cara mengerjakannya nanti saya akan buat video berikutnya Demikian tentang cara membuat Bukan membuat Tentang cara mencetak kartu login untuk survei lingkungan belajar tahun 2022 Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih